Nama Nisa Sabian menjadi perbincangan karena disebut sebagai orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Ayus Sabian. Dugaan perselingkuhan tersebut bahkan dikatakan sudah terjadi dua tahun dan baru diungkap sang istri saat ini. Menanggapi kabar itu pihak manajemen Gambus lantas memberikan respon. Dikutip dari TribunWOW.com pihak manajemen Sabian mengaku Enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait kabar perselingkuhan dua personilnya Nisa Sabian dan juga Ayus Sabian. Saat dihubungi Awak Media, pihak manajemen mengatakan bahwa saat ini grup musik itu sedang fokus menjalani syuting video klip terbaru mereka. Dari pihak Nisa Sabian sendiri hingga saat ini juga masih belum mengeluarkan statement apapun terkait kasus ini. Istri Ayus Riri Fairos mengaku sudah dua tahun lamanya memendam kasus dugaan perselingkuhan sang suami dengan Nisa Sabian. Adik dari Riri, Tia menuturkan selama ini kakaknya tak ingin merusak nama baik suaminya. Bahkan Riri tak pernah menceritakan kejadian tersebut pada orang tuanya. Hingga kini Tia mengaku bahwa Riri masih syok lantaran kabar perselingkuhan itu. Riri diketahui sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Jakarta Utara dan sudah menjalani sidang perdana pada Rabu 17 Februari 2021. Tia mengatakan kakaknya tidak menuntut apapun termasuk hak asuh anak. Saat ini kondisi Riri masih syok karena masalah rumah tangganya benar-benar viral di media sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!